Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan yep kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke mungkin teman-teman ada yang kebingungan gimana sih Bang cara cepat untuk menaikkan level Trailblaze Apalagi kalau misalkan story utamanya atau misi Trailblaze ini stuck gara-gara level teman-teman Contohnya seperti Bang Wizzy yang dimana stuck di level 14 dan kita harus naikin levelnya Sedangkan Bang Wizzy baru level 12 So ada cara tercepat dan ya kalian juga harus rajin untuk memperhatikan Pertama-tama yang paling utama ya tentu aja story ya Story di misi Trailblaze itu mendapatkan yang namanya Trailblaze XP Jadi kalian selesaikan dulu untuk story-nya sampai benar-benar mentok Lalu selanjutnya yaitu mengkonsumsi yang namanya Trailblaze Power teman-teman Nah Trailblaze Power ini kalian bisa pakai untuk mengalahkan boss untuk ascension Ataupun di Kalix Ya kalian mau ngambil buku XP ataupun material untuk menaikkan lekun seperti Aether ini Ya itu terserah kalian ya Sesuaikan dengan kebutuhan kalian teman-teman Nah untuk Kalix sendiri pun cuma bisa diswap sampai maksimal 60 alias mengkonsumsi 60 Trailblaze Power Jadi sebisa mungkin kalian harus habiskan yang namanya TP ini ya Atau Trailblaze Power Jangan sampai mentok itu karena mubazir teman-teman Yang kedua yaitu misi petualangan Nanti ketika ada yang namanya misi petualangan itu akan mendapatkan Trailblaze XP teman-teman Jadi ambillah misi-misi side yang dimana itu menghadiahkan Trailblaze XP Disini kita mendapatkan 1000 XP kalau misalkan kita selesai di simulated universe-nya si Hertha Nah untuk simulasi ini gak terlalu susah-susah banget ya Sampai selesai mengalahkan bossnya aja Dan jangan lupa juga untuk memilih buff-buff yang berguna untuk tim kalian Oh iya untuk timnya sendiri pun dikasih trial ya Ini trial 3 biji untuk timnya jadi kalian tidak usah khawatir Dan jangan lupa untuk menghancurkan yang seperti ini nih guys Ijo-ijo itu adalah darah ya Jadi lumayan buat nge-heal kalian Dan disini juga akan ada penambahan karakter satu lagi yaitu Hertha teman-teman Cuman ini trial ya Hertha-nya Ada beberapa zona teman-teman Zona pertempuran, zona pertempuran 2, dan zona boss Disini juga kalian bisa melihat buff-buff yang kalian punya ya Nah setelah selesai di simulate universe yang kedua Kamu disuruh baca indeks ya Jadi nanti disini kelihatan indeks-indeksnya Mengenai lore atau ion Jadi buat kalian yang penasaran banget sama ion bisa lihat disini Nah setelah selesai nanti akan ada misi lagi teman-teman Yaitu simulate universe bagian 1 Jadi nanti kalian kerjakan Untuk misi petualangan ini Karena XP-nya lumayan banget ya guys Next untuk menambah XP kalian itu harus mengeksploring Ambil chest sebisa mungkin yang kalian temukan Ingat untuk trailbase SP ini Besar kecilnya tergantung chest yang kalian temukan Semakin rare atau semakin besar chestnya Itu semakin besar juga trailbase XP-nya Jadi sebisa mungkin nanti kalian ambil ya Ketika kalian menemukan chest atau treasure di jalan Nah sekedar info aja Nah buat kalian yang kekurangan trailblaze power Kalian bisa ngambil di pom-pom teman-teman Nanti kalian akan mendapatkan yang namanya Fuel Nah fuel ini digunakan untuk memulihkan 60 trailblaze power Jadi lumayan banget ya So ini merupakan reward atau hadiah dari level trailbase kalian Dan selanjutnya itu kalian harus menyelesaikan yang namanya ringkasan aksi Disini banyak banget XP-XP yang bisa kalian ambil Selesaikan misi-misinya Dan misinya ini gak terlalu susah banget kok Misal disuruh naikin lightcoon Lalu dinaikin karakter hingga level 10 Terus simulate universe dan sebagainya Kalian ambil disitu akan mendapatkan XP Dan juga mendapatkan stellar jet teman-teman Jadi nanti misinya kalian selesaikan ya guys ya Agar mendapatkan trailblaze XP tambahan Lanjut yaitu adalah daily quest teman-teman Nah untuk daily quest ini Lumayan banget sekitar 1000 XP bisa kalian dapat Kalau kalian menyelesaikan daily misi ini Nah daily misi ini bisa kebuka Kalau kalian menjalankan misi story sampai ketemu sele teman-teman Jadi jangan lupa untuk story ya Nah untuk quest daily misinya gak susah-susah banget kok Cuman menjalankan beberapa aktivitas yang sering kalian lakukan aja Nah dan bahkan untuk misi hariannya cuman satu aja guys Gak banyak-banyak ya Sisanya ya seperti naikkan level lightcoon Lalu selesaikan calyx satu kali Dan sebagainya Jadi ini gampang banget ya Nah untuk misinya sendiri cuman motret NPC ini teman-teman Ya gampang lah Nanti setiap hari berbeda ya guys ya untuk misi hariannya Nah setelah selesai semua kita ambil aja misi-misinya Dan dapet 500 poin atau 500 aktivitas Jadi langsung aja kita klaim ya teman-teman Ini lumayan banget ada stellar jetnya Dan trailblaze XP Total 1000 trailblaze XP ya Dan yap level kalian langsung di 14 Dan misinya akan berlanjut So jadi nanti akan ada banyak banget Cara-cara untuk mendapatkan trailblaze XP ini Cuman untuk awal-awal kalian ikutin aja tips dari Bang Wizzy Setidaknya untuk misi utama itu tetap berjalan Tanpa harus stuck dengan level trailblaze kalian Dan ya satu lagi untuk fuel kalian bisa dapatkan ketika Menjalankan misi BP ya atau battle pass Yaudah teman-teman itu aja untuk tips dariku Semoga bermanfaat Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa subscribe hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax